Intro Halo selamat malam pemirsa Pidato, Menteri Kooperasi dan Usaha Kecil Menengah Teten Mas Duki pada pernyataan Hari Kooperasi Nasional ke-76 menuai kontroversi Pasalnya di ujung Pidato tiba-tiba Teten menyebut nama Ganjar Pranowo yang diharapkan dapat memajukan ekonomi Indonesia seperti yang kita ketahui Ganjar adalah salah satu baca pres 2024 dan banyak yang menilai ucapan Teten itu tidak sepantasnya dilakukan mengingat Teten adalah pejabat negara apalagi di forum peringatan Hari Kooperasi seolah-olah Teten mempromosikan dan menunjukkan dukungannya kepada Ganjar yang akan berkontestasi di Pilpres 2024 nanti inilah yang kami sajikan dalam editorial pada malam hari ini Menkop Teten Tunggangi Hari Kooperasi bersama saya Afiani Malik Menkop Teten Tunggangi Hari Kooperasi Mempolitisasi segala hal kiranya sudah menjadi sesuatu yang lumrah bagi resim pemerintahan saat ini Bahkan peringatan Hari Kooperasi yang semestinya digunakan sebagai refleksi sekaligus evaluasi perihal perkembangan perkooperasian di tanah air pun dijadikan ajang untuk menelusupkan pesan-pesan politik partisan Ikhwal keberpihakan pemerintah terhadap bakal calon tertentu dalam pemilihan presiden atau Pilpres 2024 mendatang mungkin hampir semua orang sudah tahu itu terlihat dari aksi cawe-cawe yang nyata-nyata dilakukan presiden Joko Widodo dalam beberapa kesempatan terdahulu Dalih yang selalu dikatakan demi keberlangsungan pembangunan rupanya tabiat itu sudah pula diturunkan ke para pembantunya tanpa malu dan ragu Menteri Kooperasi dan UKM Teten Mas Dugi dalam akhir pidatonya pada peringatan Hari Kooperasi ke-76 di Jakarta Rabu 12 Juli lalu tiba-tiba menyebut nama Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo sebagai orang yang diharapkannya dapat memajukan ekonomi Indonesia Kita semua tahu Ganjar merupakan bakal calon presiden sokongan PDIP partai yang sebelumnya juga mengklaim menugaskan Joko Widodo menjadi presiden Boleh jadi Teten mengeluarkan pernyataan itu terpancing ucapan Ketua Dewan Kooperasi Indonesia atau Dekopin Sri Untani Bisowarno yang dalam sambutan sebelumnya juga terang-terangan memuji bahkan menitipkan nasib kooperasi kepada Ganjar Namun bisa jadi juga Teten memang sedang memikul misi untuk mengarahkan pilihan masyarakat kooperasi kepada Ganjar Apapun alasannya Tidak sepantasnya seorang pejabat pemerintah apalagi sekelas menteri melontarkan pernyataan vulgar yang jauh dari tata kerama politik Dengan memanfaatkan panggung hari kooperasi untuk mempromosikan salah satu figur calon presiden itu sama artinya dia telah melakukan politisasi menyeret-nyeret kooperasi ke dalam pusaran politik percapresan Padahal semestinya dia tahu hal seperti itu tabu Perilaku Teten juga ketua Dekopin jelas menyimpang dari norma politik maupun keadaan sebagai pejabat publik Politik memang terkadang liar Tetapi bukan berarti disana tidak ada nilai dan fatsun yang mesti dijunjung Janganlah memengaruhi atau bahkan meracuni publik dengan pilihan-pilihan yang semata didasari syahwat penguasa Menteri Kooperasi dan UKM juga ketua Dekopin seharusnya fokus pada tekun dengan tugas mulia mereka yaitu mengembangkan sekaligus memajukan ekonomi kooperasi di Indonesia dengan sekencang-kencangnya bukan malah menumpanginya dengan kepentingan-kepentingan lain di luar kooperasi apalagi politik Fakta memperlihatkan bahwa dari seluruh kooperasi aktif di Indonesia yang menurut Badan Pusat Statistik atau BPS jumlahnya mencapai 127.846 unit pada 2021 lalu sebagian besar masih terengah-engah menjalankan usaha bahkan untuk sekadar hidup dan dinilai aktif Di sisi lain banyak bermunculan kooperasi-kooperasi nakal yang hanya bertujuan mengeruk dan membawa lari dana masyarakat Karena itu sangatlah mengherankan bila di tengah begitu banyak persoalan kooperasi yang membelit itu mereka malah seenaknya menyeret kooperasi sebagai alat kepentingan politik kelompok tertentu Kalau perilaku seperti itu terus dipelihara Jangan kaget kalau mimpi Bung Hatta menjadikan kooperasi sebagai sokoguru alias perekonomian nasional bakal selamanya menjadi mimpi Mimpi yang tak pernah terrealisasi Dan perusahaan sudah bersama saya saat ini anggota Dewan Redaksi Media Group Mas Abdul Kohar Mas Kohar selamat malam Selamat malam Yang disampaikan oleh Menteri Kooperasi dan UKM pada hari kooperasi itu apa sih? Nah ini adalah statement yang disampaikan oleh Taten Mas Duki Saya yakin Pak Ganjar menjadi harapan kita untuk kemajuan ekonomi Disampaikan saat pidato di hari peringatan hari kooperasi nasional ke-76 kemarin Nah lalu bagaimana Mas Kohar melihat ini? Kayaknya udah tahun politik ini udah semakin terlihat warna dan arah angin dukungan pihak-pihak Termasuk para menteri Ya ini sekaligus menunjukkan bahwa apa yang sempat dikatakan oleh Presiden Jokowi Dodoso Soal cawe-cawe itu akhirnya sekarang diikuti oleh anak buahnya Oleh para pembantunya Nah salah satu yang sangat vulgar disampaikan oleh Taten Mas Duki, Menteri Kooperasi Sangat tidak pantas seorang pejabat menteri menyampaikan dukungan terhadap sosok tertentu Mestinya pejabat itu harus netral Ada salah satu ungkapan dari Perancis Semakin tinggi jabatan seorang makin semakin tinggi tanggung jawab mereka Tanggung jawab itu diantaranya adalah tanggung jawab secara etika Nah problem di kita itu etika itu ditaruh di belakang Nanti dululah Iya nanti dululah Yang penting tidak melanggar aturan Katakannya begitu Padahal kalau kita usut lebih jauh lagi Apa yang dilakukan oleh Menteri Taten ini bukan sekadar etika Tetapi bisa saja dia dianggap melanggar aturan Karena mengkampanyekan seseorang sebelum pada waktunya Waktu kampanye Waktu kampanye Dan dilakukan oleh pejabat publik Pejabat publik itu dia harus menaungi semua kepentingan masyarakat Katakanlah misalnya sebagian orang mendukung calon A Kan berarti masih ada yang mendukung calon B, calon C Yang mereka juga berhak didengar pendapatnya Tentang bagaimana arah kooperasi ini ke depan Itu yang disebut pada posisi tertentu itu pejabat wajib netral Jangan cawe-cawe untuk urusan yang memang bukan menjadi wilayah kerjanya Kadang kan tipis sekali Mas Kohar batasannya itu Ada yang tidak boleh, ada yang boleh etis dan tidak etis Itu urusan subjektivitas Nah itu bagaimana membedakan supaya masyarakat juga lebih paham Yang ini tidak boleh dilakukan karena batasan keurangan tertentu Ukuran tipis atau tebal itu akhirnya tergantung pada Seberapa jauh orang itu sanggup memikul beban tanggung jawab Yang semakin besar tadi itu Semakin tinggi jabatan seseorang Pada level menteri itu kan berarti tinggi Penanggung jawab utama di sektor kooperasi dan UKM Maka mestinya tanggung jawabnya harus semakin besar Terhadap wilayah garapnya termasuk tanggung jawab terhadap etika Nah persoalannya seperti yang saya katakan tadi Afi Bahwa banyak dari para elit kita ini Meletakkan etika itu bukan pada posisi yang penting Ini menunjukkan kedewasaan perilaku elit kita yang memang belum beranjak dewasa Kalau perilaku elit kita sudah dewasa Maka dia akan melihat urusan pantas dan tidak pantas itu akan lebih dominan Ketimbang ini sesuai aturan atau tidak sesuai aturan Soal patut tidak patut itu justru menjadi utama Di negara-negara lain yang sudah punya tradisi seperti itu Seorang menteri ketika dia katakanlah dia salah waktu Atau salah tempat di saat ada gejolak yang mestinya dia tangani Dia seketika akan mundur sebagai bentuk pertanggung jawaban etis Tapi jangan harapan itu terjadi di Indonesia Budaya mundur itu tidak ada Jangan kan budaya mundur Budaya meletakkan etika sebagai hal utama Di dalam perjalanan mereka dalam melakukan kegiatan-kegiatan jabatan saja Sangat susah untuk kita harapkan Jadi apa yang terjadi di Jepang misalnya Menteri Tenaga Kerja pernah mundur Gara-gara ada demonstrasi tenaga kerjaan Dan dia tidak tahu dia sedang bermain golf misalnya Nah hal yang dia tidak tahu tanpa sengaja Bisa membuat dia secara etis Dia anggap tidak bertanggung jawab Dan sebelum mereka didemo atau diminta dituntut untuk mundur Sudah mundur dengan sendirinya Itulah pertanggung jawaban etis Nah di kita itu justru memanfaatkan panggung Menunggangi panggung Untuk kepentingan-kepentingan yang bukan kepentingan kepublikan Atau bahkan bukan kepentingan dari kementerian yang dia urus Betul Seperti itu Kementerian kepublikan kan dalam hal ini Kalau dia kooperasi ya Publik kooperasi dan UKM Ketika dia bicara kooperasi dan UKM Maka konteksnya disitu Tanpa harus menyebut nama Yang kebetulan nama itu juga tidak ada hubungannya Secara langsung ya Dengan kooperasi dalam konteks nasional Karena menerima penghargaan kali Mas Kohar Ya katakanlah menerima penghargaan Tetapi konteks yang dibicarakan oleh T10 ini kan untuk kemajuan ekonomi nasional Oke Nah sementara penghargaan yang diberikan oleh kementerian terhadap gubernur Ini kan kepada sosok yang mewakili provinsi tertentu Daerahnya Jawa Tengah tertentu Oke 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 Baik Mas Kohar Kita lanjutkan sesaat lagi Tapi di luar itu ternyata juga masih banyak pekerjaan rumah di kementerian kooperasi Termasuk juga bagaimana pemberdayaan dan juga penguatan ekonomi Lewat kooperasi yang harusnya terus dilakukan di era persengan yang begitu ketat Kita akan bahas lebih jauh pemirsa Setelah bersama kami Saat ini kami tampilkan grafik di layar kaca Anda Ini adalah hasil analisis dari PPATK Dari tindak pidana pencucian uang yang dilakukan oleh kooperasi bodong di tanah air Memang ada kooperasi yang bisa berjalan dengan sukses seperti itu Mas Kohar ini dari 2021 sampai 2022 Tercatat sedikitnya ada 12 kooperasi simpan pinjam bodong Yang dianalis dengan perputaran dana fantasis berlebih 500 triliun rupiah Korbannya mencapai puluhan ribu Kita tahu bahwa banyak kooperasi KSP, kooperasi simpan pinjam yang bisa dikatakan Mereka melakukan skema ponzi Jatuhnya bukan kooperasi pengembangan usaha Tapi investasi cari dana dan tipu-menipu Mas Kohar Data terakhir dari Badan Pusat Statistik itu kan menunjukkan bahwa jumlah kooperasi aktif kita Itu di tahun 2022 akhir ya Itu 130 ribu lebih 130 ribu, 300 sekian Artinya itu jumlah yang sangat besar Tetapi faktanya dari 130 ribu itu hanya sepertiga yang punya izin kooperasi Nomor induk kooperasi Nik namanya istilahnya Nah itu menunjukkan bahwa ada problem yang masih banyak terjadi di kooperasi Ketimbang katakanlah melakukan korupsi politik Kok korupsi politik? Karena mengendorse? Apa namanya memberikan kesempatan mengendorse Memberikan sesuatu yang memang sebetulnya bukan wilayahnya Itu namanya korupsi itu kan Mengambil hak yang bukan mesti Haknya? Haknya itu namanya juga korupsi Apalagi kita lihat kan menteri kooperasi kita ini kan mantan aktivis Mantan aktivis anti korupsi Maka pada titik itu mestinya dia tahu bahwa ada korupsi politik yang berpotensi Untuk menjadikan tingkat korupsi kita semakin menggila itu nantinya Karena apa? Trading of influence Memperdagangkan pengaruh Pengaruh dia sebagai menteri kooperasi kepada para kooperasi untuk mengendorse calon tertentu Nah ini problem Nah dilihat dari tadi itu data itu menunjukkan Kan kita lihat kooperasi Indosuria misalnya Itu sampai nilai kerugian masyarakatnya ada 102 triliun Dan itu dari investor Banyak sekali kooperasi simpan pinjam Yang kemudian mengundang investor Layaknya dia seperti kayak lembaga keuangan perbaikan Jadi kayak nasabah Mereka bukan anggota kooperasi Tapi nasabah investor Nah dengan iming-iming return Imbal hasil yang tinggi Ada yang sampai returnnya 12% Nah persoalannya karena ketika mereka itu semua bukan anggota kooperasi Maka ya tidak ada jari pengaman bagi mereka Tidak ada katup pengaman ketika mereka dirugikan oleh kooperasi Ada titik tertentu ya nggak mungkin dikembalikan Nah ini yang harus dibenahi oleh kementerian kooperasi kita Karena usia kooperasi kita yang sudah 76 tahun itu bukan usia yang muda lagi Banyak di luar negeri kooperasi yang usianya jauh lebih muda Tetapi omsetnya gila-gilaan Ada kooperasi di Perancis itu yang omsetnya 1400 triliun loh Artinya itu luar biasa besar kan Padahal dia baru lahir pada tahun 80-an Ini sebuah contoh bagaimana ketika di luar sana kooperasi itu dijalankan dengan amanah Dan didesain negara, pemerintah itu memberikan fasilitasi terhadap kooperasi tersebut Maka kooperasi tersebut akan sukses Bisa berkembang gitu kan Bisa berkembang dan bisa jalan dengan sukses Di kita selama ini ya akhirnya ketika ada lembaga yang sukses Dia akan menjadi quote unquote kudatro ya Menjadi bahan tunggangan di dalam kampanye politik Ini sesuatu yang menghambat ya Pasti akan menghambat laju percepatan berkembangnya kooperasi Mas Koran kita harus jendan Nanti kita akan lanjutkan soal ini Tapi kita tahu para pimpinan kementerian lembaga juga sebaiknya dalam tahun politik yang sudah mulai mengatakan ini seperti apa Mereka juga kader partol Mereka juga terafiliasi partol tertentu Lalu harus seperti apa Termasuk juga mengapa kemudian kooperasi sebagai soko guru perekonomian seakan-akan hanya slogan dan semakin jauh dari prinsip awal yang dicetuskan oleh Bung Hatta Kita bahas sesama Tetap bersama kami Ya baikku Nusa saat ini kami tampilkan polling yang kami lakukan di Twitter at Metro TV Apakah pernyataan Menkop Teten yang seakan endorse gajar bukan sesuatu yang lumrah dilakukan Ternyata Mas Kohar menjawab 64 persen mengatakan tidak wajar untuk disampaikan Nah 36 persen mengatakan ya tidak pantas sebaiknya fokus Jadi mengatakan banyak juga ternyata Nusa melihat bahwa itu wajar saja disampaikan lah Mungkin sebagai Tidak wajar Oh iya wajar Wajar Mas wajar Jadi wajar aja itu dalam acara-acara kementerian mungkin itu bisa dikatakan pemanis lah Untuk dalam suasana silaturahmi Gimana Mas? Pemanis kalau itu pemanis yang pas Itu tidak soal Persoalannya adalah ternyata ini bukan Bukan sekedar pemanis saja Bukan sekedar pemanis ini sudah endorse mendorong memberikan kampanye katakanlah begitu Kepada sosok tertentu untuk mendapatkan atensi dari para pemangku kebijakan di bidang kooperasi Para punggawa kooperasi di Republik ini Nah ini yang mestinya tidak bisa dilakukan seperti di awal kita katakan Pejabat harus netral Pejabat itu harus melayani semua publik Katakanlah 70% orang menyatakan puas 70% orang mengatakan wajar Tetap masih ada 30% yang mengatakan tidak wajar Di dalam konsep negara demokrasi Indonesia Yang mendasarkan musyawara Maka 30% itu tidak boleh ditinggalkan No left behind Tidak boleh ada orang yang tertinggal di belakang Karena suaranya tidak mayoritas gitu Bukan demokrasi yang kita anu bukan The winner takes all Mengambil semuanya Katakanlah seperti itu Kalau kita melihat konfigurasi politik kita Bahkan tidak ada yang mencapai 70% Pemenang pemilu saja cuma 24% 23-24% Artinya masih banyak orang Yang harus kita dengarkan haknya Kita dengarkan keinginannya Mereka masih menjadi korban katakanlah Kooperasi kita yang masih amburadul Kooperasi yang belum menjadi soko guru Soko guru itu kan tiang penyangga Tiang penyangga ekonomi Tapi seakan sekarang semakin asing Hanya jadi slogan yang manis untuk dikatakan Soko guru Sekarang kan bermartabat Tapi porak-poranda di lapangan Kooperasi itu kan perjuangan panjang Perjuangan panjang melawan kolonialisme Melawan sistem perekonomian kapitalis Yang dibawa oleh kolonial Penjajah kolonial Yang justru menguntungkan bagi rakyat Itu yang disebut sebagai soko guru Usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan Tetapi yang kita saksikan sekarang Banyak kooperasi yang justru Meraup keuntungan sebesar Asasnya harus untung Bukan gotong royong Nah ini yang harus dibenahi Ini yang harus kita kalau pakai istilah Kamus politik yang mutakhir adalah cawe-cawe Nah Menteri Kooperasi T10 Lebih baik cawe-cawe soal hal ini Bagaimana membawa kooperasi ini terbang tinggi Sehingga bisa kayak kooperasi di Perancis tadi Dibandingkan cawe-cawe di tanggung politik Mengendorse sosok tertentu Yang berpotensi bisa menjadikan masalah Bagi dia sendiri dan juga Bagi perpolitikan di tanah air Baik, Mas Kolar terima kasih banyak Untuk diskusi kita pada malam hari ini Sama-sama Dan pemerintah terima kasih atas atensi Anda Saya Afian Malik undur diri Kita jumpa di editornya malam berikutnya Selamat malam, sampai jumpa Mas Kolar terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya